Ramah lingkungan menjadi isu global. Maka, Ibu Kota Nusantara, IKN, menargetkan menjadi kota nol emisi karbon pada 2030. Badan otorita IKN akan memasukkan target tersebut dalam komitmen pengurangan emisi lokal atau Local Determinate Commitment, atau LDC, milik IKN. Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono berniat meluncurkan LDC tersebut di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau KAP-28 di Dubai, Uni Emirat Arab akhir tahun ini. Isi LDC tersebut adalah peta jalan dan cetak biru IKN terkait target-target pengurangan emisi dalam melawan perubahan iklim. Ia mencatat, sebagian pakar menilai target tersebut lebih rendah dari yang seharusnya. Bambang mengutip World Research Institute yang menilai IKN dapat menjadi kota minus karbon pada 2030. Mengingat, 65 persen dari kawasan IKN merupakan hutan tropis. Dengan demikian, IKN seharusnya dapat menyedot lebih banyak karbon yang dihasilkan. Untuk mencapai target tersebut, IKN memiliki fasilitas pembibitan pohon di dekat IKN. Menurut dia, kapasitas produksi bibit pohon di fasilitas tersebut mencapai 15 juta pohon per tahun. Total lahan kawasan IKN mencapai sekitar 250 ribu hektare. Artinya, kawasan hutan tropis di IKN adalah sekitar 150 ribu hektare. Bambang juga berencana menerbitkan obligasi iklim, sekitar tahun 2027. Saat ini Bambang telah membentuk Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau ESG di IKN. Bambang mengatakan salah satu syarat penerbitan obligasi iklim dengan menaati prinsip-prinsip ESG. Beberapa jenis obligasi iklim diantaranya obligasi hijau maupun obligasi biru.